Dimana Nabi mengajarkan bahwa posisi wanita itu mulia di dalam Islam Makanya romantisme Nabi bukan romantisme PHP Yang membuat wanita akhirnya kepincu terpedaya tapi ditinggalkan Ya memberi harapan palsu, ya kan PHP Dibikin jatuh cinta, dibikin kasmaran tapi setelah itu ditinggalkan tidak Nabi mengajarkan bagaimana memahami perasaan wanita Karena dasar romantisme Nabi adalah ajaran Islam yang salah satunya adalah memuliakan perempuan Karena dulu wanita dalam kondisi yang mohon maaf ya Sangat hina di sisi masyarakat Jadi wanita itu diposisikan bahkan maaf ya lebih rendah daripada hewan Dulu ada penyairah Arab jahiliyah memberikan syairah Arab bunyinya gini Al-mar'ah Mahi al-mar'ah Al-mar'atu bahi matu jamilah Wanita Siapa itu wanita? Wanita itu hewan yang cantik Jadi dulu orang Arab jahiliyah jemut wanita itu hewan yang cantik Ibu disebut cantik suka gak? Suka, masanya hewan Ya gak mau lah Enak aja Secantik-cantiknya monyet gak bakal mau gitu Monyetnya cantik banget ya Tetep gak GR gitu Maka Seperti itulah cara orang Arab Sebelum Islam datang keperlakukan wanita Sangat rendah, sangat hina Wanita dianggap bagian dari warisan Jika seorang suami wafat Istrinya diwariskan ke anaknya Jadi seorang suami itu dapat jatah dari istri bapaknya Ya kok istri bapaknya banyak Dulu kan tidak dibatasi Yang sanggup nikah nikah Istrinya 10, 20, 25 gitu Dibagi-bagi ke anaknya Belum lagi posisi wanita di dalam Ya Pernikahan Dulu itu Banyak jenis pernikahan yang aneh-aneh Yang intinya sih melecehkan perempuan Ada yang disebut Arrigot Arrigot itu seorang bapak Yang mempersilahkan anak gadisnya Digauli oleh laki asing Jadi disuruh Ayo cobain nih anak saya Test drive Disuruh gaulin anaknya Nanti kalau anaknya hamil Kemudian si bapak Minta upeti Kepada laki-laki Pernah nidurin Setelah itu Pada saat dia lahiran Si bapak memanggil Ahli pembaca kemiripan tubuh Namanya Al-Qohifah Al-Qohifah itu dulu Dikenal sebagai yang mampu Menebak siapa Bapak dari si anak Tanpa harus tes DNA Dulu belum ada kan Jadi langsung dipanggil Jadi begitu bayinya lahir Laki-laki pernah hamil Si perempuan Dijejerin tuh Kemudian digendong si bayi Disodorin tuh Biar paling mirip Ini kayaknya hidungnya mirip dia Matanya mirip dia Yang paling mirip disebutkan Inilah si suami Atau bapak dari si anak Itu dulu Perempuan ga punya hak Yang dimulakan Sampai segitunya Si bapaknya memperlakukan gitu Tradisi ini konon Di era modern Masih ada Di daerah Myanmar Sehingga saya Ya ada beberapa Antropolog yang cerita Di beberapa daerah Di Myanmar tuh Kampung masih Mempersilahkan Wisatawan asing Untuk menggauli Anak gadisnya Dan dia bayar Upati Kalau nanti Anak gadisnya hamil Mengerikan sekali Ada lagi Sebut Al-Bagoya Al-Bagoya itu Wanita itu Di zaman dahulu Caranya Kalau cari jodoh Pasang bendera kuning Di depan rumah Itu artinya Available for space Lagi lowong Belum punya pasangan Silahkan digaulin gitu Sehingga Mereka dihamilin Nanti Begitu mereka hamil Mereka bebas menunjuk Lelaki mana yang jadi suaminya Jadi text drive dulu Setelah itu tunjuk Ya Atau yang ketiga Ada yang disebut Nikah Al-Istibdo Istibdo itu Nikah titip benih Seorang laki-laki Yang udah beristri Pengen perbaiki keturunan Dia sadar ya Wajah dia itu Di bawah standar SNI Wah pokoknya Gak cakep-cakep Amat badannya Waduh pokoknya Dia gak mau Anaknya kayak dia Gak mau Makanya dia Suruh tetangganya Kelihatan ganteng Keren kayak Disuruh tidurin istrinya Tolong tidurin istri saya Nanti kalau hamil Nasab anaknya ke saya Ada lagi disebut Nikah istibdal Istibdal itu Nikah tukeran istri Dulu Jadi seorang suami Bebas Kalau udah bosen Nuker istrinya Bisa asal deal Sama temannya Eh tuker istri gue dong Ini umur istri saya 50 Tuker 252 Kan gitu ya Jadi dia Enak aja Untung disitu ya Pokoknya gitu Jadi Dari kejadian Kejadian inilah Nabi datang Di antara yang Nabi lakukan Sampai Nabi Akhirnya Memberikan isyarat Dan inilah Dasar romantisme Rasul Khairukum Khairukum Linisaikum Sebaik-baik kamu Yang paling baik Sama wanita-wanita Di sekitarmu Mulai dengan Perlakuan terhadap istri Jadi Nabi itu Romantisnya Dimulai dari Sebaik-baik kamu Yang paling baik Sama perlakuan Sama wanita sekitarmu Karena Betapa banyak Budaya jahiliah Di kalangan Masyarakat Arab Yang memperlakukan wanita Dengan cara yang hina Nabi ngegur Bahkan dulu Ada seorang Sahabat yang Maaf ya Masih Kebiasaan buruk Yaitu ngeprank Jadi ada seorang wanita Naik ontak nih Kayak sekarang Itu maju Naik motor Naik sepeda gitu Tiba-tiba dikagetin Lewat seruling gitu Tata Kan itu ngeprank ya Itu Sontak wanita ini Hampir ke jengkang Hampir jatuh dia Nabi gak Marah gitu ya Ditepuk Pundakan Dan keras Pak Kata Nabi Urfuk Yaan jasah Waihak bilkuarir Bersikap lembutlah Engkau ya jasah Di depanmu ada gelas-gelas kaca Jadi memberi istilah Gelas-gelas kaca itu Rasul ya Bukan niat-niat Rasul Jadi Rasul ingin Memuliakan perempuan Bahkan Hadis terakhir Atau Sabda Nabi Di saat Haji Wada Haji Wada itu kan Haji terakhir Dimana Sehaji perpisahan Nabi Yang menjelang Ajaran yang datang Para ulama Bahkan menyimpulkan Seluruh inti sari Ajaran Islam itu Ada di Haji Wada Nah Haji Wada itu Di antara pesannya Rasul kepada sahabat Apa Istawusu bin nisa'i khaira Fa'inal mar'atakul Likot min dilak Aku wasiatkan kalian Berbuat baik Kepada wanita Karena wanita Diciptakan dari tulang Rasul Bayangkan Aku wasiatkan Makanya Kalau kita Belajar Islam Dengan benar Tidak ada Perasaan keburuk Yang dipakai Sebagian feminisme Untuk menuduh Rasul Sebagai biang Dari ketidakadilan Dari perempuan Maaf Orang yang seperti ini Kemungkinannya Cuma dua Dia memang bodoh Gak mengenai Islam Kedua Memang dia punya Niat yang jahat Untuk menghancurkan Islam Gak ada yang lain Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Gag Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya